Hai adik-adik, kembali lagi bersama kami di Eagle Kids Online Service. Wah, udah kangen banget nih sama adik-adik di rumah. Ayo kita sama-sama rentangkan tangan kita dan kita berikan pelukan yang paling erat. A big hug for you. Wah, meskipun kita cuma bertemu secara online, tapi kakak senang banget karena kita bisa ibadah bersama dengan kalian semua. Benar sekali kak, apalagi hari ini kita memasuki bulan Februari. Kakak tau kan bulan apa itu? Tau dong, bulan Februari adalah bulan penuh kasih. Udah gak sabar nih untuk berbagi kasih buat orang-orang di sekitar kita. Betul banget, tapi sebelum kita berbagi kasih, ayo kita berdoa. Semua bisa lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah ini. Kami mau mengikuti online service. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firmanmu dan memuji namamu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah kak, gimana kalau kita bermain games dulu? Boleh, boleh kak. Oke. Nah, yang siap bisa katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sambil lompat ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yes, yes, yes. Jadi kita mau main games apa ini kak? Nah, karena semuanya sudah siap, kak Rafa ada games. Di sini kak Rafa sudah punya gambar-gambar hewan. Jadi hari ini kita akan bermain tebak hewan. Oke. Caranya nanti gambar ini akan kak Rafa taruh di atas kepala. Lalu kak Rafa akan menebaknya dengan bantuan adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah bisa membantu dengan menjawab ya atau tidak. Gampang kan? Oke kak, kita coba aja ya. Oke, kita coba yang pertama. Apa ya? Hmm. Wow. Apakah hewan ini berbulu? Jawabannya ya. Ayo bilang ya. Oh, hewan ini berbulu. Apakah hewan ini berbadan gemuk? Tidak. Wow. Berbadan gemuk dan berbulu. Apakah hewan ini berkaki empat? Hmm. Kelihatannya ini adalah domba. Wah, betul sekali kak Rafa. Coba dilihat gambarnya. Wah, benar. Keren, keren. Sekarang, giliran kakak ya. Hmm. Apakah hewan ini berkaki empat? Wah, adik-adik menjawab iya. Apakah hidungnya pesek? Oke, berkaki empat. Pesek. Apakah badannya kurus? Wah, tidak kurus. Pesek dan gendut. Hmm. Apakah itu babi? Betul sekali. Wah, kakak lihat ya. Wah, iya jawabannya babi. Terima kasih ya adik-adik. Ayo sekarang kakak lagi. Iya, iya. Oke. Oke. Lebih semangat ya. Kiliranku lagi ya. Oke. 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 Hewan ketiga. Apakah hewan ini memiliki corak? Hmm, memiliki corak. Kelihatannya apakah ini zebra ya? Hmm. Apakah coraknya bergaris-garis? Hmm. Hmm, bukan. Apakah coraknya berwarna hitam dan putih? Oh. Binatang apa yang coraknya hitam putih? Tapi tidak bergaris-garis. Hmm. Aku tahu. Sapi. Wah, keren sekali kak Rafa. Benar? Iya, betul kak. Wow. Jawabannya adalah sapi. Ini pasti semua karena bantuan adik-adik di rumah ya. Oke, yang terakhir. Kak Korin yang akan mencoba menebak. Kayak tadi deh. Apakah berkaki empat? Wah, oke-oke. Berkaki empat. Apakah badannya tinggi? Tinggi. Oke. Berkaki empat. Tinggi. Apakah dia bisa terbang? Tidak bisa terbang? Apa ya? Hmm. Susah sekali. Kak Korin gak bisa tebak. Adik-adik di rumah bisa bantu gak ya? Pasti adik-adik di rumah bisa membantu nih. Mereka bilang. Yang lehernya panjang. Wah. Lehernya panjang. Mereka bisa loh kak. Jangan kalah nih sama adik-adik. Kalau lehernya panjang. Kak Korin tahu dong. Pasti jawabannya jerapa. Bener kan? Wah, betul sekali. Wah, iya jerapa. Terima kasih ya adik-adik di rumah. Kalian hebat sekali. Hebat. Nah, tapi ada satu hal nih kak. Yang kak Korin yakin, kak Korin gak akan kalah sama adik-adik di rumah. Wah, apa tuh kak? Kak Korin gak akan kalah dalam hal memuji dan memuliakan nama Tuhan. So, buat kalian semua yang siap memuji Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita mau lompat dan teriakan Haleluya. Kita coba sama-sama ya. 3, 2, 1. Haleluya. Sekali lagi lebih semangat. 3, 2, 1. Haleluya. 3, 2, 1. From the top of my head Way, way down to my toes I can keep it all inside I wanna jump with all my mind From the top of my head Way, way down to my toes I can keep it all inside I wanna dance with all my mind Come on! Everybody everywhere Raise your hands up in the air And say Jesus, Jesus, Jesus is alive Everybody everywhere Raise your hands up in the air And say Jesus, Jesus, Jesus is alive From the top of my head From the top of my head Way, way down to my toes I can keep it all inside I wanna dance with all my mind Are you ready? 1, 2, 3 Everybody everywhere Raise your hands up in the air And say Jesus, Jesus, Jesus is alive Everybody everywhere Raise your hands up in the air And say Jesus, Jesus, Jesus is alive Everybody everywhere Everybody everywhere Raise your hands up in the air And say Jesus, Jesus, Jesus is alive All alone Hallelujah Hallelujah Aduh-adih di rumah, tau gak? Kalo Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita loh Hari ini, yuk sama-sama kita memuji Tuhan Kita memenari bersama Rok Kudus Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari seperti dot menari Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari seperti dot menari Ku kan menari, ku kan menari Ku kan menari seperti dot menari Ku kan menari, ku kan menari Ku kan menari seperti dot menari Allah ada di dalamku Ku kan menari seperti dot menari Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari seperti dot menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari Ku kan menari seperti dat menari, ku kan menari seperti dat menari Adik-adik, kasih Yesus itu indah sekali Hari ini kita memuji Tuhan Kita bersuka cita karena kasih Yesus Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Come on sing Into my heart Into my heart Lord Jesus Come in today Come in to stay Come into my heart Lord Jesus I will worship you Let's worship you Thank you Oh Yesus Oh Yesus I will worship you Oh Yesus I will worship you Come on lift up your voice Oh Yesus Oh Yesus Oh Yesus Oh Yesus Come into my heart Lord Jesus Come into my heart Lord Jesus Wah selama papa bekerja di rumah Aku bisa melihat Kalau papa bekerja keras Untuk menyediakan aku dan mama Waktu besar nanti Aku mau seperti kayak papa Semuanya Ayo istirahat dulu Mama sudah siapkan makanan buat kalian semua Buku Mainannya diberesin dulu ya Wah Pelan-pelan pelan 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 Iya Enak banget ma Wah brownies kesukaan aku Aku bangga punya papa yang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat aku dan mama Dan aku bangga sama mama karena mama mencukupi kebutuhan aku dan papa dan masih membantuku mengejakan PR Betul sekali Mama sudah memberikan yang terbaik buat kita semua Terima kasih ya ma Aku bangga punya papa sama mama I love my family Iya mama juga bangga punya anak seperti bubu Waktu bubu masih kecil bahkan belum lahir pun papa dan mama sudah sayang sama bubu Betul sekali Bubu sekarang mau gak kita lihat foto kamu waktu kamu kecil Mau 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 Sekarang aku mengerti papa dan mama mengasihi aku dari aku masih kecil I love my family I love you You love me We are happy family With a great big hug And a kiss from me to you Won't you say you love me too I love you You love me We are happy family With a great big hug And a kiss from me to you Won't you say you love me too I love my family Bersama-sama kita katakan ya I love my family Halo Super Trooper Ini sama Kak Esra nih Kak Esra seneng banget ketemu kalian nih sekarang Tadi kalau kita perhatiin dramanya Bubu amat sangat bangga sama papa-mamanya Cinta banget sama papa-papanya Kita juga harus Harus bangga dan harus cinta sama keluarga kita Cintanya itu loh Tau gak kenapa kita harus cinta dan bangga Karena itu salah satu cara Tuhan menunjukkan kasihnya buat kita Selain kita diberi hidup Kita tuh diberi orang-orang di sekitar kita Yang sayang sama kita Yang kayak Bubu tadi Mama-papanya Itu sebagai tanda Tuhan Yesus sayang sama kita Makanya kita harus I love my family Pulangi bareng-bareng Kak Esra ya I love my family Bener banget kita harus sayang sama keluarga kita Kak Esra tuh sayang sama mama-papanya kakak itu Halnya simple kalau hari-hari ini Karena kita tuh banyak waktu bersama Kalian juga kan di rumah Lagi online Kak bosen sebenarnya Wits Kita jadi super tuper Jadi anak-anak itu Harus punya sikap hati yang beda sama teman-teman kita Kalau teman-teman kita Kak bosen Ketemu mama-papa terus Wits Karena kita tahu Kalau kita disayang sama Tuhan Kita harus punya pemikiran Punya hati yang seperti ini Kalau lebih sering ketemu mama-papa Kalau lebih sering ketemu keluarga Harus semakin sayang Kalau ketemu mama-papa Lebih sering Kalau ketemu keluarga kita Lebih sering Harus lebih sayang Jangan malah bosen Pergunakan waktu yang saat ini Lagi online ini Untuk semakin deket Ngobrol Tanya-tanya Main bareng Tuhan Yesus itu sayang sama kita Tuhan Yesus sayang sama keluarga kita Tuhan Yesus sayang kamu Percaya itu Bukan cuma kita aja yang sayang sama keluarga kita Papa-mama kita Hits Kita mau denger satu cerita ini ya Kita simak baik-baik Siapa sih yang sayang sama mama-papanya Dan hormat sama mama-papanya Mama-mama-papanya Ayo Kita berhitung sama-sama ya Berhatiin benar-benar Cerita Alkitab hari ini Diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52 Yesus pada umur 12 tahun dalam baik Allah Tuhan Yesus bertambah besar dalam asuhan orang tuanya Tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca Mereka berangkat bersama-sama dengan orang banyak Teman-teman, saudara-saudara, dan tetangga-tetangga mereka Tuhan Yesus yang pada waktu itu berumur 12 tahun Diajak oleh orang tuanya ke Yerusalem juga untuk merayakan pasca Mereka menempuh perjalanan yang jauh dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai di Yerusalem Setelah beberapa hari di Yerusalem dan perayaan pasca selesai Maka pulanglah mereka bersama-sama Tapi orang tua Yesus tidak tahu kalau ternyata Yesus masih tertinggal di Yerusalem Mereka menyangka bahwa Yesus ikut pulang bersama-sama dengan teman dan rombongan yang lain dalam perjalanan Setelah sehari perjalanan jauhnya Maria dan Yusuf mencari Yesus tapi tidak menemukannya Mereka bertanya-tanya kepada saudara dan orang-orang dalam perjalanan mereka Tapi tidak ada yang melihat Yesus Pak, pak, apakah bapak melihat seorang anak kecil usianya 12 tahun yang berasal dari Nazaret? Oh maaf, saya tidak lihat Karena tidak menemukan Yesus Maka Maria dan Yusuf memutuskan untuk kembali ke Yerusalem Sesudah tiga hari mereka mencari Yesus Kemudian mereka kembali ke bait suci yang ada di Yerusalem Ternyata Yesus ada di dalam bait suci Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya Waktu orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka Maria ibunya bertanya Nak, mengapa engkau berbuat demikian? Mengapa engkau ada di sini? Bapak dan ibu dengan cemas mencarimu Yesus menjawab Mengapa ibu mencari aku? Tidakkah ibu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Maria ibu Yesus tidak mengerti apa yang dikatakannya dan menyimpannya dalam hatinya Memang Yesus harus berada di dalam bait suci karena ia adalah anak Allah Tetapi Yesus tetap menghormati Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya yang ada di dunia ini Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus taat untuk kembali pulang ke Nazaret dan hidup dalam asuhan orang tuanya Ia bertambah besarnya, bertambah hikmatnya dan semakin dikasihi oleh orang tuanya dan oleh Allah Wah, ternyata Tuhan Yesus saat umur 12 Masih kecil tuh umur 12 Pernah dijariin mama papanya juga Tapi kita perhatikan satu hal ini Tuhan Yesus tuh nurut sama mama papanya Nurut sama mama papa Itu salah satu tanda sayang Kita sama mama papa kita Iya dong Kak Esra juga belajar dari kisahnya Tuhan Yesus yang tadi Salah satu bentuk sayang kita sama Tuhan Sama mama papa kita Keren banget Dan kenapa sih kita harus nurut sama mama papa kita Supaya kita gak salah arah nanti pas besar Gak salah jalan, bukan jalan kemana enggak Jalan hidup kita supaya benar Nurut sama mama papa kita itu penting banget Apalagi soal satu hal ini Jadikan First love-nya kita itu harusnya keluarga Kok bisa kak? Bukannya yang soal pasang hidup enggak Kebenarannya adalah My first love is my family Kok bisa? Pertama kali Kita merasa dikasihi Itu di keluarga kita Pertama kali kita dapet peluk yang sayang Erat gitu Pas bayi Sama mama papa kita Sebelum kita belum bisa ngomong nih Tapi hati ini bisa berbicara Pas kalian masih lebih kecil lagi Kita itu bisa rasa desain Dan kita bisa mengasih itu Dipeluk sama mama papa kita Sama orang tua kita Itulah first love-nya kita Itu cinta pertama yang kita sebenarnya Jadi enggak akan pernah rugi Enggak akan pernah salah Kalau kita itu Mengasih keluarga kita Juga dengan segenap hati Mama papa keluarga kita Mungkin enggak selalu Sempurna Tapi pegang satu hal ini Mama papa atau keluarga kita Itu selalu menerima Karena keluarga tidak ada yang sempurna Tapi selalu menerima Kasihilah Mama papa kita itu Itu kayak mengasih diri kita sendiri Itu penting banget Cinta pertama kita itu keluarga kita Ingat itu baik-baik Super trooper Cinta pertama kita itu keluarga kita Dipeluk saat bayi Di Apa namanya Digendong di sebelah sini Ngerasa di Kesayang Itu pas kita bayi Sama mama atau papa kita Dan kita bisa Balik meluk Oh indah banget Kasih yang pertama Yang bisa kita Dapet itu dari orang Dari mama papa kita Dari keluarga kita Enggak akan pernah rugi Enggak akan pernah salah Kita mengasih keluarga kita Coba sekarang Kalau ada mama papa Di samping kiri kanan Ngomong I love you ma I love you pa Eh ngomong Kayak selalu tungguin sekarang Kayak selalu tungguin Selalu ingat ya Mama papa Sayang kalian Kalian pun juga Harus sayang mama papa Itu memang Kalau dial kita perintah Tapi kalau kita perhatikan Benar-benar Perintah itu Demi kebaikan kita Ya Yang kedua Bangga Dengan mama papa Kalau cinta pertama ya Kita itu adalah keluarga kita Yang kedua Bangga sama mama papa Kayak bubu tadi Wah KSR ini loh KSR itu cari Foto keluarganya KSR yang kecil gak ada KSR cetak sendiri Ini keluarganya KSR ini Ini KSR Ini papanya KSR Kelihatan gak ya Ini mamanya KSR Ini adiknya KSR KSR bangga sama Keluarganya KSR Bangga banget Asli Kita tunjukin ini Di Instagramnya KSR juga banyak Fotonya Kenapa KSR bangga Karena Papanya KSR Mungkin papanya KSR Belum percaya Tuhan ya Sekarang Tapi KSR percaya Nanti pasti percaya Sama Tuhan Yesus Yang bikin KSR bangga Sama papanya KSR itu Adalah Yang pertama Papanya KSR itu Selalu ngasih KSR KSR itu sampai gede Sekarang ini ya Umur 26 Umur 26 KSR itu cuman Sekali dimarahin Sama papanya KSR Gak pernah dimarahin Tapi KSR gak jadi Anak yang kurang ajar Ketika kita dipercaya Dan dikasih Pergunakan itu Supaya kita gak sembarangan Ketika mama Papa kita sabar Salah satu contohnya Jangan jadi Malah kurang ajar Jadi kayak Merontak gitu Jangan Gunakan itu Oh aku Karena aku disayang Karena aku dipercaya Jangan jadi sembarangan Kalau kamu disayang Jangan jadi sembarangan Papanya KSR Sayang sama KSR Mamanya KSR itu Sampai hari ini juga kerja Untuk Untuk nyukupi keluarga Untuk Apa namanya Ya untuk Bisa Nyukupi keluarga kita lah Pokoknya mama Papanya KSR juga KSR juga kerja KSR itu bangga Dari KSR kecil Sampai mama Sampai KSR gede ini Mama papanya KSR itu Masih kerja Dan masih aktif Itu jadi contoh Buat KSR Dan KSR itu Senengnya karena Keluarga KSR itu Terbuka Apa adanya Akhir-akhir ini Terbuka banget Apa yang bikin Apa kalian bisa bangga Sama mama Atau papa kalian Atau keluarga kalian Coba pikirin Pasti ada Gak mungkin Tuhan Naruh kita Di keluarga kita Yang sekarang ini Itu dengan sembarangan Oh sini Contoh Kevin Oh kamu disini aja Oh contoh Si Angel Kamu disini aja Enggak Nanti kamu tumbuh besar Ya segitu Enggak Hidup kita Itu bukan cuman lahir Tumbuh besar Cukup Terus meninggal Enggak Selalu ada rencana Di hidup Jadilah bangga Atas keluargamu Kalau bukan kita Siapa lagi Ya kan Super trooper Ayo bangga Ngomong sama papa-papanya Papa Thank you ya Sudah kerja buat aku Wey Ya kan kita hidup juga Pas kecil Karena mama papa kita Ngerasa Mama papa kita itu Kerja dan sayang sama kita Jadi gak ada alasan Untuk kita gak bangga Sama Papa atau mama kita Walaupun Kayak Sela tadi ngomong Keluarga kita Keluarga gak ada yang sempurna Tapi selalu menerima Walaupun Papa atau mama Atau keluarga kita Pernah bikin salah Ataupun kita Pernah bikin salah Sama keluarga kita Perhentikan satu hal yang penting Kalau kamu ada Di dalam keluarga itu Sampai hari ini Tuhan Yesus tidak berhenti Mengasihimu Dan mengasih keluarga Kalau kamu perlu Mengampuni Ampuni Kalau kamu perlu Mengasih Kasihilah Biar kita itu Tumbuh Dengan kasih Akan Tuhan Dan mengasih Keluarga kita Wah kita buka satu ayat ya Ini ayat yang luar biasa Di Matthew 19 Ayat 19 Kasihlah bacain aja Hormatilah ayamu Dan ibumu Dan kasihlah sesamamu Seperti dirimu Mengasih diri sendiri Bener Kalau mau tanya Gimana cara mengasih Ya kayak kamu Mengasih dirimu sendiri Mengasih orang tua Mengasih sesama Kayak kamu Mengasih dirimu sendiri Kasih yang terbaik juga Dan itu gak akan rugi Gak akan kamu sesali Karena mencintai Keluarga Itu tidak akan rugi Ya Biar kita itu tumbuh Kalau super trooper Nanti gede Kalian bertumbuh Tambah gede Tambah gede nanti Sampai Tuhan nanti Kalau kalian bisa cerita Aku itu sayang Tuhan Dan sayang keluarga ku Jarang soalnya Zaman sekarang Super trooper yang denger ini Harus sayang keluarga ya Harus cinta sama keluarga Gak sempurna gak apa-apa Asal Kita saling menerima Amin Yuk kita berdoa sama-sama yuk Yang bisa lagu ini Kita nyanyi sama-sama I love you Jesus I grow up knowing you I love you Jesus I grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I never forget Never forget I grow up loving you Sekali lagi I love you Jesus I grow up knowing you I love you Jesus I grow up serving you Jangan lepaskan kasihnya Tuhan I love you Jesus I love you Jesus I love you Jesus My life is saved by you I grow up loving you Tuhan Berkati setiapan anak super trooper ini Tuhan Yesus Biar mereka tumbuh Tuhan Itu mengasihi Engkau Dan mengasihi keluarga mereka Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Tuhan Apapun keadaan keluarga mereka Tuhan Mereka pegang satu kebenaran ini Tuhan Memang keluarga tidak ada yang sempurna Tapi harus saling menerima Saling mengasihi Dan saling percaya Tuhan Yesus Tuhan tidak pernah bercanda Atau Tuhan tidak pernah yang namanya sembarangan Menaruh kita dalam satu keluarga Keluarga-Mu itu Berkat yang paling indah Keluarga-Mu itu Tanda kasihnya Tuhan buat kamu Percayai keluarga-Mu Kasihi keluarga-Mu Tumbuhlah Dengan kasih yang begitu besar keadaan Allah Tapi juga merata pada sesama Tuhan Yesus mengasihi-Mu Jangan pernah menyerah untuk percaya Jangan pernah menyerah untuk mengasihi Bagaimana cara mengasihi? Seperti kau mengasihi dirimu sendiri Kasihlah Tuhan-Mu Kasihlah keluarga-Mu Kasihlah sesama-Mu Adik, koko, cece, meme Kasihi mereka Tuhan Berkati siapa Super trooper Tuhan Yesus Dengan hubungan yang dekat Dari kecil harus cinta Tuhan Tapi juga punya hubungan yang dekat sama Tuhan Kalau kudus pimpin mereka Lewat saat teduh mereka Lewat mereka ibadah Urapi mereka Tuhan Dengan kasih setiamu Kasih karuniamu Damai sejahtera Suka cinta Bukan karena faktor luar Tapi karena Tuhan Yesus Ada di dalammu Itulah suka cinta Itulah damai sejahtera Yesus Sesungguhnya Keluarga-Mu Akan seluruhnya diselamatkan Dan keluarga-Mu Akan ada damai Kasih Hal yang terbaik Itu karena kamu percaya Kamu berdoa Dan mengasihinya Terimalah berkat Ini berkat yang terbaik Yang tidak akan pernah bisa dibeli Ditukar atau apapun Terimalah Barang siapa yang percaya Terima kasih Tuhan Kami mengasihimu I love my family Di dalam nama Yesus Amin Tuhan Yesus berkati Halo semuanya Hari ini kita akan sama-sama Membuat activity Ini nih Foto Bapak dan mama kita Atau foto keluarga Boleh juga Ya Tapi Kita perlu Untuk mempersiapkan Peralatan yang kita perlukan Untuk membuatnya Kita memerlukan Alat-alat Ini Sudah Siapin Caranya Yang pertama Ambil stick ice cream Di sini kita membutuhkan Enam stick ice cream Dan caranya Lihat ya Nih Kita tempel dengan Menggunakan Lem Apapun Harus dengan lem ya Nih Kita tempel Dengan lem Patternnya seperti ini Dan bagian Di sini Seperti ini Sudah Sudah Kalau sudah direkatkan Dengan menggunakan lem Akan menjadi Seperti ini Wah Memang ya Memang ya Butuh waktu Untuk Untuk Ngelemnya Untuk merekatkannya Gak apa-apa Sabar Ya di lem Seperti ini Jadi Lalu kita tuliskan Big message kita Menggunakan Spidol Atau apapun Spidol Pastinya ya Supaya lebih jelas I love My family Di sini Kak Monik Sudah tuliskan Family Lalu Berikutnya Untuk menghiasnya Kakak akan siapin Kertas origami Kecil aja boleh Karena kita akan Menghiasnya dengan kecil Kakak akan membuat Bentuk Hati Ya Jadi Dengan kertas origami ini Kita lipat menjadi dua Lalu kita akan Gambar Gambar patternnya Hati Wih Ini ya Di gambar yang banyak Boleh Mau gambar Mau bulat-bulat juga Boleh Apapun Boleh Lalu Kita akan gunting Ya Kita akan gunting Sampai Menjadi Ini Kecil-kecil Seperti ini Banyak ya Oke Lalu kita akan Mulai hias Kalian bisa Menggunakan Pita Boleh Lalu disini Kak Monik Ada kancing besar Nah Kak Monik Akan pakai kancing besar Lalu akan Ditempel disini Ya Yang Ini warna-warni Tadi yang sudah kita gunting Kita tempel-tempel Ini Gunakan lem ya Pakai lem Mau ditempel Dimanapun Boleh Nah Misalnya seperti ini Ditempel Sampai Jadi Ini dia Frame-nya sudah jadi Lalu kita siapkan Foto Foto Papa-mama kita Atau foto Foto keluarga besar Boleh juga Ya Kak Monik akan menggunakan Foto Papa-mama Kak Monik Disini Lalu Ditempel Menggunakan Isolasi Ya Kalau mau Menggunakan double tip Juga bisa Cuma agak lama ya Jadi Kak Monik Akan menggunakan Isolasi Seperti ini Di atas Juga diberi Isolasi Semua sisi Wah Sudah hampir jadi deh Frame fotonya Bagus ya Oke Jadi Ini dia Foto Figura Buatan kita semua Wah Good job semuanya God bless you Adik-adik Kita belajar kasih Pertama-tama Dari keluarga kita Papa dan mama Mengasihi kita Bahkan sebelum kita Dilahirkan Betul sekali Oleh karena itu Kakak sangat menyayangi Mama Papa Dan semua anggota Keluarga kakak I love my family Ayo kita coba Sama-sama I love my family Nah Kak Rafa punya challenge nih Buat adik-adik di rumah Nanti setelah Ibadah online ini selesai Kalian cari Papa mama Dan berikan pelukan Sambil katakan I love you daddy I love you mommy Kita yakin Kalian semua Pasti bisa melakukan Challenge ini Ya Nah Sekarang Kita harus bilang Goodbye nih Tapi Jangan sedih Karena Kita akan berjumpa lagi Di Eagle Kids Online Service Minggu depan Oke kids See you And God bless you Bye 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 Bye